Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai pam, ustazah kalau witirnya satu rakaat Ayat pendeknya baca tiga kul juga Atau gimana? Tri kul ya? Oke Teman-teman bawa sholat witir Kalau satu rakaat Ayat pendeknya terserah sih Gak ada masalah Karena ayat pendek itu sunnah Jadi pada semua jenis sholat sunnah dan wajib Ayat pendek dan iftita itu sunnah saja Jadi kalau teman-teman mau sholat witir Sengaja aku sholat witir Satu rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala Lalu kemudian Baca iftita alfati ayat pendek Kemudian ruku, iktidal, sujud Dudu antara dua sujud Sujud langsung tanya akhir ya Ayat pendeknya apa ya? Tri kul boleh Yang lain juga boleh Gak ada masalah ya Witir itu hukumnya sunnah mu'akad loh Jadi sangat mendekati wajib Karena Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan witir Semangat witir ya Batas witir itu adalah adan subuh ya Teman-teman ya Jadi walaupun orang masih ngaji-ngaji di masjid Kita masih bisa melakukan sholat witir Di tengah malam Kalau menjelang adan subuh Kalau terawih itu dalam Ramadan aja Kalau witir itu di dalam dan lewat Ramadan Terawih hukumnya sunnah loh Witir hukumnya sunnah mu'akad So, witir itu kalau bisa sih jangan tinggal Walaupun jaman satu rakaat Atau kalau teman-teman takut ketiduran Sampai adan subuh Boleh witir habis isa Gak ada masalah Tiga rakaat boleh Satu rakaat boleh Tiga rakaat satu kali salam boleh Tiga rakaat dua kali salam juga boleh Gak ada masalah Yang penting kita tahu status hukumnya Yang sunnah mu'akad Dan kita bersedia untuk Men-syiarkan atau mengamalkan Sholat witir ini ya Semoga bermanfaat teman-teman semuanya Neloki disini Dan teman-teman cek video aku yang lain Semoga video-video itu bisa membawa Berkah buat kita semua Dan menambah khazanah pengetahuan kita semuanya Saya selalu disana Dan yang baru mampir Salam kenal dari aku Dan Neloki disini Like, share, share video saya ini Follow channel saya ini Dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh